Banyak yang orang kalau berpikir pengen suara bagus, mereka akan buat Halo, gitu ya Atau kalau cewek kadang-kadang yang biar lucu Hi, gitu Tapi, coba kamu ngomong kayak gitu 10 menit aja, capek nggak? Selain yang capek kita, yang dengerin itu akan ngerasa kalau suara kita dibuat-buat Karena nggak natural, jadi Find your tone, jadi kalau memang suara kamu disitu gitu ya Sopran, misalnya Sopran, Alto, Tenor, Bariton, Bass Ya disitu aja, nggak usah berusaha dibahas-bahasin Satu dinaik-naikin, karena itu kalau kamu ngomong seperti itu terus Kamu akan capek sendiri Gitu, jadi di range suara ternyaman aja Halo sahabat KG, bertemu lagi bersama dengan saya Asri Syombing di Polantas Podcast Lantai 17 Pemukaannya udah rame banget yang tepuk tangan karena bintang tamu kita hari ini Gue tepuk banget Saya pemalu orangnya Oke mungkin suaranya itu udah sering didengar oleh sahabat KG yang sering dengar radio atau berkelana di mana mungkin suaranya udah jadi tolong berikan suara terbaikmu Tepuk tangan untuk Mas Haria dan Mbak Rara Yeayyyy Hai Apa? Oke Selamat datang Mas Haria, Mbak Rara Selamat datang di Polantas Podcast Lantai 172 Cakep studio-nya, beautiful Terima kasih Seperti baru pertama kali kah? Nggak asik sih sama studio ini sebenernya Oke mungkin boleh siapa sahabat KG yang hari ini nonton dong Mas? Oke dari yang ladies purse Ladies purse Hai sahabat KG ada Rara Kalisara Dan saya Haria Bima kita berdua sama-sama penggiar di radio Sonora FM 92 Jakarta dan kadang ya sama daerah lainnya juga gitu ya Oh iya karena kita relay Sonora Network Kaget Bersahabat Kok kaget? Kirain di radio yang lain juga Oh nggak maksudnya radio lain itu radio yang daerah briefingnya tuh gitu tadi Gitu ya oke Dari suaranya aja mungkin sahabat KG udah kayak Aduh gimana sih cara punya Sebenernya efek filter ini sih Oh iya iya Asalnya ngeneh Gitu Nah sahabat KG pasti denger suara yang kayak gitu tuh mungkin Aduh gimana sih cara punya suara kayak gitu Atau mungkin gimana sih bisa jadi seorang penyiar Dan mungkin sahabat KG harus tau bahwa Dua penyiar kita hari ini tuh sudah berpengalaman bertahun-tahun Iya kan kita bertahun Ini yang sangat Baru bertahun Baru bertahun Kalau ini bertahun-tahun-tahun-tahun-tahun Dari tahun berapa? Kok jadi kamu yang wawancara saya yang terbiarkan Oh iya kan narasumber narasumber Itu jati dirinya mas Jadi dia tetep mempertanyakan Oke nah tapi mungkin sahabat KG hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Banyak soal tips menjadi penyiar Atau mungkin ini bisa dilihat juga buat teman-teman mungkin yang mau punya suara Atau public speaking yang seperti mas mbak hari ini Jadi kita akan belajar soal itu Oke mungkin mulai dari pertanyaan pertama Kayak ujian ya? Iya dari tadi juga udah terkan makanya Pensil 2B mana? Eh merek Enggak dong Enggak ada yang 2B ya Oke Sebenernya kalo mas Haria mbak Rara itu udah berapa lama sih jadi penyiar? Kalo mbak Rara sih ya Dari yang lama dulu apa dari yang lebih kurang lama? Dari yang baru Dari yang baru dulu Gak baru juga sih Termasuk baru kalo dibandingin sebelahku Oke Fosil ini Jadi kalo aku tuh mulai 2016 akhir Desember Jangan-jangan KPI saya jadi pengaruhnya nih soalnya 2016 Desember 2016 2017 lah Oke 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 Oh my god 2024 7 tahun lah ya 7 tahun otw 8 tahun Lama ya Lumayan Sahabat kage banget loh ini Gila Kage dari awal Iya Kage banget Dari awal di kage Kalo Mbak Rara Aduh gak enak nih ngomongnya Pertama kali siaran Betul Tahun 98 Kita masih mainan tanah Belum bisa bahkan aku main tanah Ngomong pun belum bisa Aku udah bisa ngomong sih itu Kamu belum, kamu belum, kamu belum Kamu belum 8 Jangan di zoom ya Keriputnya keliatan ntar Enggak 98 Sampai 2008 Nonstop 98 sampai 2008 Nonstop Dari klas 1 SMA Klas 1 SMA sampai dengan lulus kuliah Oke Terus saya melanggu anak ke berbagai industri jadi public relation dulu Balik ke Sonora gitu Jadi kalo di awal dari awal 98 ke 2024 ya silahkan hitung sendiri ya Kalo kotor Kalo kotor Pokoknya gitu Kalo friend aja Kalo friend Berarti bener ya 20 Bertahun-tahunnya itu bener Definisi bertahun-tahun 26 tahun 26 tahun 26 tahun dah Ini udah pasti banyak Manis dan asinnya Oh banyak kan manisnya sih Jujur Jujur Ini sebenernya pertanyaan aku selanjutnya nih Apa? Yang berkesan gitu Dari 8 tahun Menjadi penyiar Dan 26 tahun Menjadi penyiar Oh hampir seumuran aku ya jadi penyiarnya ya Hei Hei apa? Iya kan? Iya Hampir seumuran kita Tau jangan di zoom ya ini Enggak di zoom Cuma ya biar pada menelit bahwa kita sama bude-bude Hei Enggak tapi Urusan belakang ya Kita bisa belajar banyak dengan pengalaman panjangnya Mbak Rara Terus kita juga bukan pengalamannya Mas Haria juga Nah Mbak Rara Yes Yang paling menarik gitu Berkesan menjadi seorang penyiar Sampai betah Betah Banyak banget Saya tuh kalo di black gitu ya Hei Golongan darah saya R Rara Radio Oh gitu Jadi saya udah pertama kali bekerja di radio Kemudian saya udah melalang buahannya ke berbagai industri Termasuk menjadi public relations Kemudian balik lagi menjadi penyiar radio Karena memang ternyata passionnya disitu Sukanya disitu Dunia saya disitu gitu Jadi kalo dibilang mengesankan semuanya Tapi yang pasti dari awal sampai dengan sekarang yang gak berubah ya Culture Bekerjanya gitu sebagai penyiar Selain tentunya ada fans juga yang suka ngirim makanan Yang nikmat banget Iya yang nikmat banget gitu Dan pastinya pekerjaan itu fun sekali Oke Kita kerjaannya sangat-sangat fun Apa namanya Kita bisa bebas berekspresi Kalo aku disuruh ngomong nih bisa panjang ya Iya Gak apa-apa udah ngeliat jentus dari tadi Mbak Asin Oh udah tinggal 5 menit Closing Ya masih menyenangkan banget Harus mencoba Oke Ada kelas penyiar di Sonora kalo mau belajar Oh itu iklan Ada Ada lho Waktunya untuk kita belajar siaran dan mencoba siaran sebentar kan Ya bener Nah itu disitu Pendaftaran dibuka nanti nomor HP ku dibawah ini loh Mungkin kita bisa spill-spill sedikit nih materi disitu gitu kalian Tapi sebelum itu tolong Mas Arya dijawab Jadi yang berkesan menjadi penyiar itu apa? Banyak ya Berkesan bukan sedih Oh iya berkesan Banyak Gak nyangka Kupikir awalnya kalo siaran radio tuh kayak ya sudah ngomong sama pendengar yang gak keliatan wujudnya gitu ya Kita kayak yaudah kita di dalam ruangan yang yaudah kita ngomong tapi kita gak tau nih siapa yang mendengarkan kita Yang bikin happy itu adalah ternyata di luar ekspetasi siaran itu mempertemukan kita sama banyak orang Narasumber-narasumber mulai dari ada pejabat, ada artis, ada juga orang-orang keren-keren gitu kan Kayak penulis lah orang dari komunitas Kenapa Bu Dara ketawa Orang keren-keren oke Iya orang-orang keren dan juga lain sebagainya gitu Dan yang bikin seneng lagi itu adalah ketika apa yang kita sampaikan di radio itu ternyata tuh bermanfaat buat mereka Entah informasinya tuh entah bermanfaat karena oh iya aku baru tau Atau oh iya thank you karena dengerin sonora aku jadi tau kalo disini ada macet jadi gak lewat situ Atau at least sekedar kayak ya Ih seneng dia dengerin radio soalnya ada yang nemenin rasanya walaupun cuma suaranya terbatas sama si kotak radio tadi Betul Berarti sebenernya Mbak Rana dan Mas Hariani menemani banyak orang yang kesendirian dan bosan gitu ya Ya gak engga juga kayak gitu Dan yang juga butuh informasi tentunya Iya Jadi aku nambahin dari yang tadi disampaikan hari ya bahwa pekerjaan penyiar radio itu impactnya tuh langsung Jadi misalnya gini kita bekerja sebagai accounting kita sebagai administrasi gitu di sebuah perusahaan Kita bekerja untuk jalannya cashflow dan lain sebagainya untuk perusahaan ini agar berguna untuk sekitarnya Tapi kalo kita bisa langsung menyampaikannya ke masyarakat dengan apa yang kita sampaikan gitu kan Kita bisa menghibur mereka di kalah sedih kita bisa memberikan informasi terkini kita bisa ngasih tau Jangan lewat situ lagi macet banget nih gitu Jadi apa yang kita sampaikan tuh Impactful dan pastinya ditunggu gitu sama orang Nah itu yang asik disitu Walaupun kita lagi sedih ya Saya pernah siaran tuh Karena saya siaran dari K1 SMA ya Siaran habis putus Siaran habis maling HPnya Dicolong HPnya gitu Zaman dulu beli handphone tuh Kayak harus nabung bertahun-tahun gitu ya Zaman itu gitu kan Nangis-nangis tapi langsung Hai Iya langsung nge-switch itu Yes Yes Betul Betul Karena kalo sedih tuh akan sangat terdengar Karena pendengar gak mau tau waktu dengerin gitu Misalnya Kakak lagi dengerin radio gitu ya Yang gak mau tau entah penyiarnya lagi habis putus lah Habis-habis-habis mereka tau dengerin radio supaya dia ngerasa ditemenin gitu Jadi kayak Tapi kalo tadi Mbak Rana pernah habis putus Kalo Mbak Saria Pengalaman yang mungkin Keinget banget gitu ya Pernah juga Harus tetap profesional sebagai penyiar Itu waktu kapannya Kayak Mbak Rana sebenernya udah tau nih Dia udah ketau-ketau Banyak Saya tau banyak hal Tapi yang paling memorable tuh ini Ini kejadian di tahun 2020 20 awal Aku masih di Sonora Jogja Jadi sistemnya tuh gini di Sonora itu Setiap habis tanda waktu 0-0 0-6 0-0-0-7-0 Pokoknya menit 0-0 Itu akan ada Sonora Update Nah di Jogja Itu akan relay Sonora Updatenya Relay Jakarta Relay Jakarta Jadi sebelum menit 0-0 Yaudah Jogja dulu Tapi begitu Jakarta masuk Sonora Update Kita relay Jakarta Itu durasi cuma 1-2 menit Terus habis itu Begitu Jakarta udah selesai Baca Sonora Update Balik lagi ke Jogja Nah pas itu Aku tuh nyampe studio tuh Menit 5-8 something Tepat sebelum aku berangkat siaran Aku dapet kabar Kalo bapakku ada tumornya Tumor yang mengarah ke Cancer Yang mana Apa namanya itu pokoknya Kalo dioperasi efeknya Umurnya udah gak panjang Gimana-gimana gitu kan Nah pas diceritain di depan ibuku Masih kayak stekul Oh yaudah gitu udah gini-gini Nyampe studio udah lah gitu Pertama masih kayak Yaudah lah kalem Sambil buka bungkusan koran Karena Sambil baca koran kan News gitu Bungkusan koran Apa misalnya ya Itu kayak blip gorengannya Buka koran aja Buka koran Karena kalo buka koran gini Korannya kan dibungkus Di Orang gak mau tau Buka koran aja Buka koran Karena sedihnya gini Intinya korannya itu ada Penutupnya Penutupnya Akhirnya Nangis lah itu Nangis sambil nangis Sambil buka koran tadi Terus Oh udah saatnya Sonora Update Misternya diganti Udah sambil nangis Sambil bukain koran Terus kalo tiba-tiba 2 menit yang biasanya kerasa lama Itu kayak cepet Lah udah mau kelar beritanya Ini masih nangis gitu kan Akhirnya yaudah Balikin Wadah bungkusan Apa namanya Kertas pembungkus koran tadi Karena gak ada tisu Akhirnya aku pakai Buat ngelap dong gitu Aku ngelap pakai itu Gitu kan Udah terus kayak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Gini 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 Kayak Kalo dibilang ya Kenapa Ngekuat Iya pasti Itu salah satunya sih Oke Kalo yang lainnya kayak Paling yang remeh-remeh Karena habis Memutus Atau habis galau Itu juga ada Ada Oke Mbak Rana menjadi saksi Betul Ntar kepoin instagram bener Kalo mau kepo-kepoin cerita sedihnya Mas Haryat Eh terutama kalian saran Ada habima disitu Nanti Oke Nah itu berarti kan Tuntutan profesionalismenya gitu ya Yes Yang jadi menarik adalah Gimana caranya untuk bisa Seprofesional itu Menjadi seorang penyiar Mungkin tipsnya gitu ya Atau apa yang harus dilakukan Seorang penyiar Supaya tetap profesional Wow Langsung ke tips nih ya Oke Kita berdua berangkat dari Rumah Dari kantor sih tadi Oke Kita berdua berangkat dari Nol gitu ya Iya sama-sama dari nol Sama-sama dari nol Belum pernah siaran Aku K1 SMA Dia juga belum Baru lulus kuliah Atau masih kuliah gitu ya Masih kuliah Jadi tidak Mengenyam pendidikan untuk siaran Jadi memang semuanya learning by doing Tapi ini adalah pekerjaan Yang sebenernya bisa banget loh Learning by doing gitu Asalkan kamu apa Selalu mau belajar Mau baca perkembangan terbaru Apa yang ada di sekitar kita Terus juga Kita mau upgrade diri gitu Karena kita tuh Belajar dan belajar itu Gak ada berarti Bahkan sampai dengan sekarang gitu Walaupun saya udah puluhan tahun sih Udah cukup lama siaran Sedih banget Gak mau mempertegaskan Gitu Dan perbanyak kosa kata Gitu Kemudian juga Biasakan untuk melatih gitu Kita perlu belajar untuk Berbicara juga Seperti apa sih saya kalau ngomong Sudah cukup kah? Sudah jelaskah? Artikulasi saya dan lain sebagainya Nah kalau pengen belajar semuanya bisa di Sonar Academy Ini Editornya kartunya agak banyak Kayak aja ya Tapi gini Kenapa Penyiar radio Perhatiin deh Laris banget Di industri kita ya Itu jadi Penyiar TV juga Jadi presenter juga Jadi host juga Karena penyiar radio itu Nih contohnya Ketika kita lagi siaran Rara Ada reporter ya Dari istana Ada liputan unjuk rasa Oke Rekan Haria Langsung Hubungin Rara ya Di studio Oke Baik sahabat sonora Di contohnya ya Baik sahabat sonora Kita terhubung dengan Haria Bima Dari Monas Untuk mengetahui bagaimana Unjuk rasa yang terjadi Di sana Selamat Sore Haria Nit Nit Keputus Apa yang terjadi kalau di TV? Bisa dikasih Visual Kasih insert Kasih apapun Di radio tidak bisa Kita keep rolling Dia Terus Hubungin lagi Baik sahabat sonora Untuk menunggu Rekan Haria Jadi saat ini Telah terjadi Unjuk rasa Kita harus tahu Ini unjuk rasa apa Oleh siapa Tujuannya apa Mereka mengajarkan Unjuk rasa Dan kita harus terus Latih kosa kata untuk Jangan sampai ada dead air Dead air itu Satu menit dead air Satu detik dead air aja tuh Di radio Haram hukumnya Dan kalau ada pertanyaan Terus gimana Kalau kita nggak tahu Apa yang mau di infoin Sama orang itu gimana Yaudah Kita gimana caranya Tetap ngulur waktu Sambil ngomong Sambil tangan kita browsing Jadi otak ini ngomong Misalnya kayak Tadi misalnya terputus gitu ya Perkembangan demo di Monas gitu Ya betul sekali sahabat sonora Kami terputus dengan Rekan Haria Dan seperti yang kita ketahui Saat ini Demo Monas hari Tapi di mulut kita kan Seperti yang kita ketahui Saat ini Memang terjadi Aksi unjuk rasa di Monas Itu pun yang kita googling Kadang belum tentu ada Wow Jadi kayak yaudah Kita harus pintar gitu Ngomong multitasking ya Itu Iya Ngomong multitasking Sebelum ada di era sekarang Saya siaran tahun 98 itu Masih pakai kaset Jadi kalau ada request nih Wow ini kita harus mendengarkan dengan sesama Disini ada 3 pemutar tape ya Disini 3 gitu Disini semua saya Bang lagu nih kaset gitu ya Diurutin biasanya ada nomernya Atau dari huruf misalnya A, apa, B, best jam, D, dewa gitu ya Oke mau denger lagu apa? Dari dewa dong mbak Oke Saya sambil tampon nih Dewa yang mana ya? Yang kangen Oke album 1 Eh album 2 Oke ambil Saya dengerin Masih side A side B nih Saya harus tau kangen nih side A Nomor berapa? 3 Oke buat siapa? Masih dengerin Set set Masukin Nah satu lagu Belum ini satu jingle Itu satu Biasanya 30 detik Terus iklan Itu kita gini tangannya Mana bisa siaran sambil pegang HP Zaman dulu gak ada juga sih Bisa sambil di samping gak ada Tangan gurita istilahnya Gitu Jadi ketika berubah dari Kaset ke CD CD ke MP3 Terus sekarang yang tinggal Klik 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 Selesai tinggal Bisa ditinggal apa Itu Bener-bener sangat memudahkan Tapi saya bilang Aku Cukup Berbangga Lahir di era itu Gitu Ketika belajar Semuanya itu serba Apa namanya ya Hektik gitu Bukan jadi penyari yang manja Dikala itu Oh penyari yang manja Aku manja dong Iya Penyari-penyari sekarang itu penyari manja Semuanya udah mudah Gitu kan Cari berita gini-gini Dulu kita Clipping-in loh Majalah Koran Kita hari ini mau ngomong apa Dari ini majalah dulu ya Ada majalah-majalah remaja segala macem itu Saya cari info disitu Tulis clipping Untuk bahasian saya seminggu Gitu Dari berita itu judul berita Yang sepanjang itu Tetap dibaca tuh ringkas singket 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 Singkat gitu ya Ringkas singkat Gak kaget sih Tapi Iya Kalau kata dia Aku adalah Jadi aku tuh satu-satunya penyiar sonor yang dapet predikat Penyiar terbaik dalam urusan taipo mulut Dan kalau Singket Dan dari koran kan kita harus Sampaikan dalam bahasa tuntur Dalam bahasa tuntur Karena dulu pertama kali aku Training Hari pertama aku baca siaran Ya hari pertama aku siaran baca koran Kan kalau di bahasa tulisan itu kan Pastikan koma sama titik yang menyesuaikan kebutuhan kalimat Bukan menyesuaikan kebutuhan nafas Otomatis aku ngambil nafasnya itu Ya kalau ada koma atau titik Alhasil misalnya Sampai ngap ya Rara Kalisaran pada hari ini Eh Rara Kalisaran penyiar sonora pada hari ini Membawakan podcast sebuah Judul yang bernama gini 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 Sampai akhirnya ada pendengar Itu kan ke training Jadi berdua dong Sampai ada pendengar yang masih ada jamannya SMS tuh SMS Mas itu yang penyiar siaran satunya siapa Salagi sakit ya Satu itu Terus yang kedua Mas yang siaran gak mas aja yang satu Diem aja Training hari pertama saya di begitu kan Pengen mental gak itu mas? Iya cuman ya kayak Ya udah gitu Karena untungnya yang Yang dampingin aku waktu itu kayak Biasalah pendengar kayak gini Udah lah gak usah di ini gitu Untungnya bukan aku ya Oh kalo mbak Rara langsung di pulang Enggak 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 Dia baik dia baik dia baik Dia baik Kan kalo podcast sama penyiar lama kan? Iya ini udah Itu kan? Udah Oke Nah kalo itu tadi banyak yang bisa Mungkin sahabat KG yang tertarik untuk menjadi penyiar Tadi itu cerita-cerita pengalaman Mbak Rara dan Mbak Saria Mungkin bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman Tapi kalo dari Mbak Rara dan Mbak Saria Kalaupun teman-teman mungkin yang sahabat KG yang nonton hari ini tuh sebenernya tidak berniat Atau maksudnya bukan tujuannya untuk menjadi penyiar Kira-kira skill apa sih yang dimiliki penyiar ini yang sahabat KG semua harus punya Karena itu ternyata berguna loh buat keseharian kita Mungkin dari Mbak Rara dulu Oke Justru saya sebenernya amaze sih untuk hari gini Kenapa nih? Belum juga ngomong udah tepuk tangan Maaf ya Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Anget Jadi amaze dengan orang yang hari gini nih Ternyata antusiasi untuk menjadi penyiar radio masih lumayan Iya Karena saya pikir radio tuh Wah udah bukan eranya nih Tapi ternyata Selama kamu masih punya telinga gitu ya Dan masih ada kemacetan di jalan Orang tuh akan prefer radio sih Ada gak? Coba kalo di Ada sih yang pasang TV gitu ya Cuma kan kita harus dua konsentrasi Mata kita harus ngeliat jalan Dan gak mungkin juga ngeliat TV gitu Dan telinga ini adalah indera kita yang digunakan untuk mendengarkan radio Sementara ini indera sekelebat ini bisa digunakan sambil masak Sambil cuci piring sambil cuci baju sambil ngapain Sambil tetep dengerin radio Jadi ini sebenernya luwes banget gitu Dan mungkin ini yang agak sedikit tergeser dengan beberapa platform streaming lagu ya yang kita punya di handphone masing-masing Tapi saya harap sih kehadiran radio ini Ya apa namanya Keberadaan radio ini tidak tergeser Nah saya amaze dengan mereka yang masih tetep ada keinginan untuk menjadi penyaih radio di hari ini Hari-hari seperti sekarang ini Dan terlihat dari antusiasme yang mendaftar di Sonora Academy juga gitu Tapi yang pasti ini kan seni berbicara Kita kalau story ngomong gak? Ya kan? Sekarang yang lainnya suka nge-vlog gitu kan Terus kita kalau lagi di kampus Lagi di tempat pekerjaan juga presentasi Ya kan? Semua yang digunakan adalah berbicara gitu Jadi memang basicnya penyiar ini Public speaking ini Akan digunakan di semua lini kehidupan kita Gitu Jadi gak cuma menjadi dokter pun harus bisa loh Seni ini gitu Sekolah apalagi anak SD sekarang udah harus presentasi gitu kan Kalau kamu gak punya Apa namanya Keberanian untuk berbicara di depan umum Seperti yang kita biasa lakukan sehari-hari ya Pastinya akan tidak bisa berjalan dengan baik begitu tugasnya Gitu sih Jadi kemampuan berbicaranya itu yang kemudian tinggal untuk semuanya Betul Pekerjaannya apapun kegiatannya sehari-hari Kemampuan berbicara yang diterapkan oleh penyiar itu ternyata Bisa banget diterapkan juga untuk kita semua Tapi mungkin ada tips-tips teknis gak mbak? Kira-kira mungkin ngobrol harus sambil senyum Atau kita bisa Apa gitu supaya suaranya tuh enak didengar dan Teman-teman sahabat KG yang nonton ini jadi punya Standar ngomong ala penyiar sonora gitu Weeeey Secara harfianya secara definisinya Harafianya secara definisinya itu kan kayak Apa namanya bagaimana kemampuan kita menyampaikan sesuatu Supaya mereka paham dengan apa yang kita sampaikan gitu loh Ya gaya lagi-lagi kalau secara teknik Oke suaranya sudah bulat Tapi ngomongnya kemana-mana gitu Jadi kayak ya ujung-ujungnya gak dapet juga gitu Oke paling seperti yang disampaikan Haria Sebenernya semua suara tuh bagus-bagus aja gitu Even yang mungkin mereka cadel segala macem itu bukan berarti gak bisa jadi penyiar Ada contohnya kan gitu Ya dan itu ciri khasnya mereka malah jadinya Tapi gini banyak yang orang kalau berpikir pengen suara bagus mereka akan buat Halo gitu ya Atau kalau cewek kadang-kadang yang biar lucu Hai gitu Tapi coba kamu ngomong kayak gitu 10 menit aja capek gak? Selain yang capek kita Yang dengerin itu akan ngerasa kalau suara kita dibuat-buat Karena gak natural Jadi find your tone Jadi kalau memang suara kamu disitu gitu ya Sopran, misalnya Sopran, Alto, Tenor, Bariton, Bass Ya disitu aja Gak usah berusaha dibahas-bahasi atau dinaik-naikin Karena itu kalau kamu ngomong seperti itu terus Kamu akan capek sendiri Jadi di range suara ternyaman aja Gitu Ada cara untuk kita menemukan range suara itu gak sih? Nah ini, ini kan suara kamu nyaman disini kan? Iya Coba kamu bikin low lagi Lebih rendah satu Jadi menurut aku sih Nyaman gak? Enggak Kelihatan Tiga detik aja nyaman Habis itu aduh aku capek banget Karena ini pada akhirnya ketika dibuat-buat gitu ya Itu lama-lama kan balik sendiri gitu loh Iya Jadi just be yourself Tentukan range ternyaman Ya udah diolah disitu dengan apa Dengan suara diafragma dan lain sebagainya Tapi ini panjang lagi, nanti jadi kelas ya Iya Sekali lagi bisa diikuti Bisa mendaftar disini Dan bisa transfer ke nomor rekening Atau kita siap untuk ke episode berikutnya Oh Boleh Bisa di rencanakan Nah oke Tapi Yang paling sering menjadi kesalahan penyiar pemula itu apa Mbak? Ini mungkin pertanyaan ke Mbak Rana Karena melihat banyak pemula gitu ya Selama 26 tahun ini Termasuk saya Tadi salah satunya sih Berusaha membuat-buat suaranya Supaya tampak terdengar Menurut dia bagus Padahal menurut saya terlalu dibuat-buat gitu Kedua Pengen terlihat oke Tapi jadi kecepetan Jadinya taipo-taipo mulut Alias belibat gitu Maka jadi saya begini Akan tertuduh Tapi ngomong taipo ku bukan karena aku pengen kelihatan oke atau cepet-cepet itu Gak tau ngomong pelan pun juga ada aja taiponya gitu loh Gak tau yang dipikirin itu apa gitu Nah setermasuk juga kita ketika ngomong Fokuslah pikiran kita pada apa yang kita omongin Karena kita bisa jadi Kayak ya contohlah Dijari disana rata dan namanya program AMKM Itu dua kali AMKM siang sama AMKM malam Aku terbiasa siaran AMKM siang One day Aku siarannya AMKM malam Di luar gelap Ya kita udah malam gitu Tapi karena di pikiran kita Emang kita ngomong Tapi pikirannya gak bener-bener intus itu Ya keluarnya Selamat siang Ada mas berbicara di AMKM Baru ngeh waktu itu ada yang nge-WA Udah malam kali masih harinya Astaga Ya gitu-gitu Sering terkanya paginya itu udah jadi kebiasaan gitu ya Itu jadi kebiasaan karena kalo AMKM AMKM siang gitu Sama ini sih paling Jadi kan nambahin sama dari rata kelesaran Pokoknya be yourself aja Gak usah terlalu dipaksain segalanya Termasuk jangan usah dipaksain Mau ngelucu Kadang ada terkadang pengen kayak Membawakan suasana Aku pengen keliatan lucu Seru dan fun gitu kan Yang ada malahan Bagi dia lucu Tapi terus akhirnya Didengar orang tuh kayak Ngopo hei Apa hei Yang gitu-gitu takutnya Dapat respon jadi kayak begitu Jadi kayak yaudah kalo menurut kita Menyadari diri sendiri aja lah Kita pasti punya potensi menyadari bahwa Aku nih orangnya kaku Aku nih orangnya gak terlalu lucu gitu Yaudah gak usah berusaha Hahaha Mbak tanamannya di belakang ungu Hahaha Gak usah dipaksain gitu-gitu amat juga Kenapa ibu? Itu contoh terdekat Saya menunggu nih mau ngomong apa dia Oke Gitu Tetep pada intinya lo menjadi diri sendiri itu ya mas Yes Yes Oke Nah tapi kalo untuk mengeluarkan suara secara maksimal Kita tau nih misalnya Kita udah Suara aku disini nih gitu ya Nyamannya disini Untuk itu keluar secara maksimal Terus kemudian Mungkin adakah cara yang bisa kita lakukan Untuk kemudian pendengar lebih merasa terhibur gitu Dengan suara kita tuh ada gak sih? Atau mungkin Trik-triknya Tips-tips ya Sambil senyum kak? Atau Harus gimana tuh ada gak? Smiling voice Sebenernya gak harus sambil senyum Kalau kita Saya senyum gak nih coba Halo selamat siang untuk sahabat sonora yang saat ini sedang mendengarkan Siaran kita Rara-raka lesaran ada di Bentara Budaya Jakarta Saya senyum gak? Agak senyum Gak yang terlalu Tapi agak ada sih senyumnya Tapi terdengarnya positive vibe ya Iya Seperti tersenyum gitu Kalau sambil senyum juga boleh Cuma kadang-kadang ya capek juga sih Iya gak sih ngomongnya Senyum terus gitu Karena lama-kelamaan ketika siaran pun juga cuma di awal doang senyumnya Sonora FM 92 Jakarta New Street Weekend Music Dan lama-kelamaan juga udah kayak balik lagi Tapi masih Nada intonasinya tuh intonasi senyum gitu Tapi kalau saya daripada kita memaksakan untuk senyum gitu sambil ngomong Saya lebih baik dari dalam sih kayak positive vibe Apa yang kita sampaikan tuh positif Pasti suaranya juga terdengar positif gitu Kecuali kita sedang menyampaikan berita duka Ya itu beda lagi Lebih ke ini sih Atau berita-berita yang perang dan lain sebagainya Secara pembawaannya Jadi kayak misalnya Bawain berita olahraga Iya Rara Kalisaran pada tadi malam Berhasil mengalahkan Asri di pertandingan bola voli Melawan mana lagi Kan tersenyum Gak mungkin membawakannya dengan Iya tadi malam Rara Kalisaran Berhasil mengalahkan Asri dalam pertandingan bola voli Yang diselenggarakan di Kelora Pungkarno Itulah AI Dia gak punya rasa Apakah punya bisa digantikan dengan AI? Ini yang juga lagi ramai Karena isunya AI bisa menggantikan berbagai macam hal Walaupun AI juga udah bisa punya beberapa fitur Suara Siaran gini Tapi mereka flat Walaupun kita gak ada yang tau sih Garapan manusia ini Kedepannya kan ada kayak gimana lagi gitu loh Tapi tetep gak ada yang bisa mengalahkan rasa Ketika kita berbicara Kan pendengar itu Ingin di Disapa Dengan Dengan apa ya Dengan Dengan hati Dengan Personalize nya gitu Personal touch Gitu misalnya Mbak Rara saya baru aja kehilangan ini nih Oh so sorry to hear that Iya Mungkin kalo E aja nih Oh so sorry to hear that Gitu ya Jadi kurang ada rasa disana Jadi ini Kayaknya sih kalo AI sih Gak bisa ya Sorry Sorry Oke Karena udah lama Berada di Sonora Dan kayaknya nyaman ya Mbak Rara sama Mas Hari ini di Sonora Mungkin boleh diceritain dong Budaya kerja di Sebagai penyiar Dengan teman-teman Yang ada di radio Khususnya di Sonora itu Seperti apa sih yang Sampai akhirnya mungkin Sampai sejauh ini Mbak Rara dan Mas Hari masih Nyaman dan terus berkecimpung di dunia Rumah kedua sih ya Rumah kedua Rumah kedua Rumah kedua Saya tuh siaran jam 5 pagi Mbak Wow Saya jam 3 udah bangun Jam 4 tuh berangkat Siaran gitu Nanti jam 5 langsung Jadi waktu saya banyak di kantor justru Tapi kita disana tuh kayak keluarga semuanya Gitu Jadi bahkan gak kayak Gak ada batas antara atasan dan bawahan Kita tiap hari ngobrol Kita tiap hari ada sesi sharing gitu ya Untuk membahas topik hari ini Dan juga untuk besok gitu Jadi melebur terus bersama Membahas sesuatu juga bersama-sama Jalan-jalan juga bersama-sama Jadi budaya kerjanya Hampir kayak gak kerja Tapi kayak ada di rumah kedua aja Betul Jadi definisi rumah kedua tuh Bukan karena memang Hampir separuh Hari Hari Atau hampir seharian Kalau pas lagi ada event Atau apa dihabiskan di kantor Bukan sekedar pindah tempat aja Tapi orang-orang yang ada di dalamnya tuh Bikin ngerasa nyaman Ya contohnya Gap umur kami memang Agak lumayan Tapi Kemudian gak kemudian Si Mbak Rara ini gak langsung kayak Seakan-akan kayak Ya aku udah lama di dunia broadcasting Aku lebih tua daripada kamu Dan lain sebagainya Walaupun kita pun Kalau sama orang yang memang Lebih Usianya di atasnya itu tadi Memang tetep kalau dalam bahasa Jawa Harus ada unggah-ungguhnya juga Harus ada tetak ramahnya juga Cuma kalau memang dalam dunia pekerjaan Pertemanan tuh kayak Kerasa santai juga Kayak contohnya tuh lah Anak baru itu kan Yang paling ditakuti Ketika masuk ke kantor tuh akan Mengalami senioritas gitu Kayak misalnya nanya Eh ini gimana Masa gitu aja gak bisa atau apa Enggak Malah terkadang mereka yang nyamperin duluan Bisa gak gitu Gimana bisa gak gitu Ataupun kalau misalnya Ada kesalahan Terkadang menegurnya pun Enggak yang kemudian Enggak menegur yang bener-bener Kayak gimana Sini-gini Gini-gini Mungkin akan dipanggil Tapi kayak apa namanya Ditegur Iya gini-gini Tapi udah Udah gitu aja Jadi kayak Definisi keluarga disini tuh Bukan hanya sebagai tempatnya aja Tapi orang-orang yang didalamnya Seperti itu Jadi kayak bahkan Menurutku Ada kalimat yang pernah bilang kayak gini Teman kantormu Eh teman kantor Tidak akan pernah bisa menjadi Teman main Atau even teman dekat Kita sering main Kita udah naik gunung bareng Iya Bahkan juga kayak Kita Obrolan kita tuh terkadang Bukan Eh apa nih Project terdekat nih Enggak gitu Guys Berbabu yuk tahun depan gitu Atau kalau enggak Guys ada tiket promo apa nih Jadi kayak begitu Konser ya nonton Konser, sarapan apa Titip-titipan makanan Bahkan kita ada grup WA Judulnya adalah Titip makan siang Khususus ngobrolan makan siang ya Makan siang mau makan apa Atau kalau enggak Di meja tengah kita masak-masak Bahkan weekend nginep di kantor Iya Jadi kayak Seneng Kita radio 24 jam kan Jadi Memang kita biasa Nginep gitu Nah itu testimoni Sangat menarik Dari penyiar yang udah lama ya teman-teman Mereka punya pengalaman yang luas Dan semoga Sahabat KG yang hari ini nonton Itu bisa dapat insight baru Mungkin menimbulkan rasa Keingintauan Penasaran Atau keinginan Tadi gimana Mbak Rana kalau misalnya mau belajar menjadi penyiar? Bisa mendaftar di Sonora Academy Ini bisa follow Instagram dulu ya Habibah Sonora Academy Oh iya Sonora Academy dulu Baru Habibah Setelah itu Ada juga Instagram At Sonora FM 92 Ada YouTube nya juga Jadi sekarang ini siaran bukan cuma suara aja Tapi kita juga harus Stand by On On cam Gitu ya Kita ada YouTube live juga Terus kita juga kadang ngonten dan lain sebagainya Jadi Ikuti terus Ada YouTube ya Kemudian ada Twitter Ada TikTok Instagram Ada Facebook Instagram Termasuk ini website nya juga Ada Sonora.id Dan juga Sonora.go.id Disitu tidak hanya radio Sonora dan Sonora Jakarta Tapi ada jaringannya juga Disitu juga ada artikel-artikel Berita-berita yang dibikin sama Kru-kru Sonora juga Oke berarti bersentukan dengan Sonora Sahabat kalian gak harus punya Radio kotak di rumah Atau di mobil saja Tapi kemudian bisa melalui banyak platform tadi Ada YouTube bahkan kalau mau melihat wajahnya Mbak Rara dan Mas Harya Pagi-pagi Pagi-pagi udah ada live nya gak? Udah udah ada Streaming nya Streaming gak radio Streaming dengerin Streaming dengerin radio itu Udah pagi-pagi udah bisa Bisa banget Jadi Dan Instagram ada Twitter ada Bahkan mau baca pun ada di Sonora Betul Sonora.id Sonora.id dan Sonora.co.id Dua-duanya bisa untuk streaming Oke Nah Sahabat KG Jadi jangan lupa kalau mau menemani Dapet informasi Gak cuma ditemani aja gitu Yes Langsung ke Sonora dengan pilihan banyak platform tadi Yes Mungkin untuk pertanyaan terakhir yang beneran terakhir nih Mas Arya dan Mbak Rara Mungkin kasih satu tips kecil gitu ya Buat teman-teman yang mau merealisasikan kemampuan public speaking nya Belajar dari seorang Penyiar itu Cepet dulu Umping Pahalayam Aku dulu Dari marahin soalnya Caranya gampang Mungkin yang biasanya ditakutin ketika kita itu ngomong adalah Akan Banyak Apa namanya disitu banyak Filler ya istilahnya ya Jadi kalau misalnya ngomong ada Aduh Apa ya itu ya Istilahnya dan lain sebagainya untuk mengisi kekosongan Ketika kita bingung kita mau ngomong apa Kita itu bisa latihan Di depan kaca Menggambarkan sebuah benda Atau satu kata apapun untuk dikembangkan menjadi kalimat Misalnya ini kaca gitu ya Sebelahnya ada mic Yaudah bikinlah sebuah kalimat dengan mic gitu Mikrofon adalah sebuah alat yang digunakan untuk berbicara Oke udah bisa sampai situ Kembangin di sebelah mikrofon ada TV Sambungin lagi Mikrofon juga tidak hanya digunakan untuk berbicara saja Namun juga bisa untuk membantu karaoke yang disambungkan kepada sebuah televisi Oke sampai televisi sukses Lanjutin di sekitar itu ada apalagi disambung-sambung-sambungin terus Itu nanti mudah-mudahan ke depannya jadi terbiasa Karena kita udah mulai terbiasa Ngelihat benda di sekitar kita aja itu bisa jadi topik Atau bisa jadi bahan omongan gitu Oke nah itu tips dari Mas Hari Itu materi yang saya biasa buat training Kalau ada penyiar baru masuk Oh iya Dulu kan aku nggak di-training sama kamu Jangan perintahmu tolong Nah kalau dari Mbak Rara gimana nih? Kalau saya simple aja Jangan pernah takut ngomong Mau salah juga nggak apa-apa Penyiar tuh sering salah loh Tapi maksud saya sahabat sonora Yes, the power of the less Jadi kita Apa, koreksi aja gitu Jangan pernah takut bicara Karena bicara itu akan kepake di semua lini kehidupan kita Merdeka Nah semua itu di-highlight oleh sahabat KG yang nonton hari ini Karena itu ternyata bisa diterapkan di semua lini kehidupan Ya Apapun profesi dari sahabat KG yang nonton hari ini Betul Sekali lagi terima kasih banyak menonton Sama-sama Oke sahabat KG Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rara Sama-sama Mbak Terima kasih Hebat KG yang hari ini sudah menonton Polat Pas Podcast Lantai 17 Dan sampai bertemu di episode selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Terima kasih.